Cerita Shadow War akan segera mendekati akhir dari ceritanya, dengan Death Rocks yang berambisi untuk menyerang League of Shadows yang ada di Demon Falleys Nepal. Pertempuran Thalia Algul dengan Death Rocks pun akan segera terjadi dalam cerita komik ini, namun sebelum itu ya kita ulas dulu apa yang terjadi pada cerita yang sebelumnya di komik Death Rocks Inc. edisi yang ke-9, dimana Batman dan Robin akhirnya berhadapan dengan sosok yang misterius yang selama ini menyamar sebagai Death Rocks. Ya, dia menjelaskan akan dendamnya yang telah dilakukan Thalia dan ayahnya, Ras Algul di kotanya. Menyebutkan Death Rocks harus membayar semua perbuatannya yang telah mengakibatkan tempatnya menjadi hancur. Sementara itu, kematian respon membuat Death Rocks menyerang League of Shadows, dia datang dengan pasukannya Secret Society of Super Villains. Akankah pertarungan ini dimenangkan oleh Death Rocks ataukah Thalia? Cari tahu yang sebenarnya yang mengejutkan bagi kita semua. Inilah ulasan cerita video komik Shadow War yang berikutnya. Temukan akhir pertempuran Thalia VS Death Rocks, siapakah yang terbunuh di antara mereka berdua? Selamat datang di channel DC Indonesia. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan menyukai video yang seperti ini, maka ini adalah channel yang sangat tepat untuk kalian singgahi. Karena channel ini menyajikan cerita komik DC ataupun informasi mengenai DC Universe yang lainnya. Untuk itu ya apalagi? Ayo tekan tombol subscribe-nya itu. Kali ini kita berada di komik Robin volume ke-3 edisi yang ke-14 dengan judul Shadow War Part 7. Diterbitkan pada tanggal yang sama dengan komiknya Deathstroke Inc. edisi yang ke-9 yaitu pada tanggal 24 Mei tahun 2022 dengan jumlah halaman sebanyak 24 halaman ditulis oleh Joshua Williamson dan digambar oleh Roger Cross. Oke langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go! Pada halaman pertama cerita ini dimulai, kita melihat Batman dan Robin tiba di reruntuhan tempat markas Batman Inc. Korporated. Batman kemudian bertanya kepada Ghostmaker tentang apa yang telah terjadi. Yang selanjutnya Ghostmaker pun menjelaskan tentang kerusuhan yang terjadi yang dilakukan Deathstroke bersama mereka. Perdebatan pun terjadi di di mana Ghostmaker menyalahkan Batman atas perintahnya yang memantau Secret Society. Begitu juga dengan kematian Hood yang bertemu dengan Deathstroke sebelumnya. Batman pun menyatakan kepada Ghostmaker sebagai ketua dari pimpinan Batman Inc. ini. Deathstroke membawa para anggota Secret Society-nya untuk bersembunyi dari Thalia Al Ghul. Namun pernyataan itu dibantah oleh Robin. Dia menjelaskan kepada Batman dan Ghostmaker bahwa dia tahu di mana tepatnya Secret Society pergi meninggalkan Batman Inc. di halaman berikutnya ke sebuah pertempuran yang ada di Nepal di markasnya Demon Shadows di mana Deathstroke dan para pasukannya bertempur dengan League of Shadows. Yah, Deathstroke terlalu bersemangat menginstruksikan kepada semua Secret Society untuk dapat melumat habiskan orang-orang Thalia. Kecuali hanya satu, yaitu si Thalia. Karena Thalia adalah jatahnya, dia sangat dendam dengan Thalia oleh karena kematian anaknya yang disebabkan oleh Thalia Al Ghul. Mendengar itu, tentu saja anak buah Thalia dengan cepat melindungi Thalia. Angel Breaker menjadi tameng, dialah orang pertama yang akan menyelamatkan Thalia Al Ghul. Namun Thalia menolaknya karena dia sendiri yang akan berhadapan dengan Sled Wilson. Karena Thalia juga dendam berpikir kematian ayahnya disebabkan oleh Deathstroke sendiri. Deathstroke pun kemudian mengungkapkan dia bukanlah yang membunuh ayahnya si Thalia. Oleh karena pertemuannya dengan Robin lah semua itu, dia mendapatkan penjelasannya. Namun saat ini, itu semua tidak berarti karena kematian respon harus dibayar oleh Thalia. Namun, dan Thalia pun menerima tantangannya, yang kemudian mereka pun bertarung. Di atas Ghostream, pesawat milik Ghostmaker, Batman Inc. turut juga bersama Batman dan Robin melakukan pendekatan menuju ke Nepal. Batman dan timnya mengenakan Bat Glider. Alat tersebut dapat memungkinkan mereka untuk tiba tanpa terdeteksi oleh Deathstroke dan Thalia. Hanya si Robin yang sajalah yang tidak memakai Glider itu. Batman mengatakan kepada anaknya bahwa dia tidak akan pergi, tentu saja membuat Robin menjadi marah. Robin pun membantah atas tindakan ayahnya itu, mengatakan bahwa Bruce telah menyalahkan Robin atas kematian Alfred Pennyworth. Perdebatan pun terjadi, Batman menjelaskan kepada Robin, Alfred tidak pernah menyalahkan si Damian karena itu adalah miliknya. Dan sebenarnya, Batman hanya ingin putranya itu hanya selamat. Hanya itulah yang dia inginkan di saat ini. Robin pun kemudian melunak dan memberitahu ayahnya, dia harus mempercayainya. Meyakinkan ayahnya untuk ikut serta, yang kemudian dia pun melompat keluar dari pesawat, tidak peduli apakah Batman setuju atau tidak dengan tindakannya itu. Ghostmaker yang melihat aksi yang dilakukan Damian berkomentar bahwa dia sangat menyukai hal ini, dan Batman pun langsung melompat keluar mengejar putranya itu yang akhirnya berhasil menangkapnya. Batman dan Robin akhirnya mendarat di tengah pertarungan antara kedua kubu yang juga diikuti oleh Batman Incorporated. Ghostmaker meminta kepada semua anggotanya untuk tidak membunuh, ya samalah seperti yang diinginkan oleh aturan Batman. Dimana kemudian Angel Breaker berhadapan dengan Ghostmaker. Mereka berdua saling mengenal satu sama lain, yang dimana saat ini mereka berdua berada di pihak yang berbeda. Namun hal itu tentu saja membuat mereka terpaksa harus bertempur. Sementara itu si Robin bergegas mencari ibunya. Tepat pada sebuah dinding yang akan dia lewati si Robin, ada seorang Ninja Shadows yang bersiap untuk menebas si Robin. Namun sayang sekali penjahat yang bersiap untuk menyerang Robin tersebut ternyata ditebas duluan oleh pedangnya Ravager. Robin pun kemudian berkata kepada Ravager, dia tidak percaya kalau si Ravager akhirnya bergabung dengan ayahnya. Semua itu diterima oleh Ravager di saat ibunya si Robin, Thalia Al Ghul, membunuh saudara tiri mereka yaitu Rispawn. Robin yang mendengarnya menjadi terkejut mendapatkan kabar saudara tirinya telah meninggal. Si Ravager memberitahu Robin bahwa Rispawn sudah mati dibunuh oleh para ninjanya Thalia. Sebagaimana juga terbunuhnya Hood dalam serangan itu. Robin menjadi bersedih, Batman pun kemudian menghampiri atas apa yang terjadi dengan terbunuhnya si Rispawn. Dia berharap dengan banyaknya yang terbunuh, maka kekacauan ini segera berakhir. Yang kemudian, Batman pun mencoba menghibur putranya. Robin pun kemudian membentaknya, berteriak bahwa saat ini dia tidak membutuhkan Batman, yang kemudian dia pun berlari untuk mencari ibunya untuk menjelaskan masalah ini yang sebenarnya, sebelum Thalia dan Destrocks saling membunuh. Dalam pertarungan yang terjadi antara Destrocks dan Thalia yang berlangsung sangat sengit itu, mereka berdua saling membalas pukulan, menghancurkan senjata Destrocks. Namun di saat momen Thalia melompat ke arahnya Destrocks, Destrocks dapat langsung menendang Thalia hingga terjatuh. Dan akhirnya Destrocks pun berada di atas angin, dia dapat mengalahkan Thalia, menjelaskan kepada Thalia sebenarnya tragedi ini sengaja dibuat oleh seseorang untuk mereka berdua agar dapat saling membunuh. Ketika Slade Wilson mengancam akan membunuh Robin, Thalia menjadi sangat begitu marah, karena bagi Destrocks alangkah adilnya jika mereka berdua kehilangan seorang anak yang mereka sayangi, Thalia pun bangkit melanjutkan serangannya untuk memukul Destrocks. Namun Destrocks pun dengan sangat mudah dapat menjatuhkan Thalia yang pada akhirnya di detik-detik terakhir, Thalia akan ditebas oleh Destrocks. Ternyata Thalia berhasil menahan pedangnya si Destrocks dan pada akhirnya dia dapat menusuk perut Slade Wilson dengan belatinya yang berada di antara pelat baju besi armornya. Akhirnya keadaan berubah drastis, kali ini ternyata Destrocks datuh dan ambruk ke lantai. Ravager dan Robin tiba di tempat pertempuran Thalia dan Destrocks, begitu juga dengan Batman yang tiba, tepat pada saat Slade Wilson jatuh tak berdaya. Ravager kemudian mendekati tubuh ayahnya yang ternyata sudah tidak bernyawa, menganggap bahwa ayahnya itu sudah tiada, yang kemudian si Batman pun berkata, apa yang kau sudah lakukan Thalia? Dan tiba-tiba sepembunuh misterius yang menyamar sebagai Destrocks selama ini muncul di hadapan mereka semua, yang membuat Thalia pun ingin pergi untuk berhadapan dengan pembunuh yang asli itu. Yang kemudian demon polis tempat mereka berada sekarang ini sedang mengalami gempa bumi. Dan pada saat itu juga pria misterius yang menyamar sebagai Destrocks selama ini merobek kostumnya dan akhirnya terungkap. Ternyata dia adalah Jeophars. Dia mengungkapkan bahwa semua orang yang mencegahnya akan mati. Terlebih kepada Thalia, orang yang akan dia bunuh selanjutnya. Dan cerita pun bersambung. Ya akhirnya terungkap sudah siapa pelaku sebenarnya pembunuh Russ Algol dan apa motif alasannya dapat dijawab pada serial terakhir dari art cerita Shadow War ini. Sebuah crossover komik DC yang sangat membuat kita menjadi sangat diluar dugaan. Cerita ini akan segera berakhir pada serial One Shoot Shadow War Omega. Namun sebelum mengakhiri art cerita Shadow War ini, terlebih dahulu kita menelusuri cerita One Shoot yang lainnya yaitu Shadow War Zone. Cerita itu tidak wajib untuk diikuti, hanya saja ada keterkaitan yang akan terjadi pada cerita terakhir Shadow War ini. Dan jika kalian ingin mengikuti cerita lengkapnya ya silahkan saja langsung kalian klik linknya pada tautan yang sudah aku persiapkan di dalam deskripsi video ini. Cek ya. Tulis komentar teman-teman mengenai cerita video komik Shadow War ini dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe. Nah bagi yang belum, ayo dong support DC Indonesia ini agar semakin berkembang lagi, agar dapat terus membuat konten video cerita komik-komik DC yang seperti ini. Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua ya. Semoga kita tetap sehat selalu, tetap berpikir positif dan salam DC Indonesia. See you next time and bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax